Intro Welcome to SRWheel, ketemu lagi nih gue Sultan Kali ini gue lagi pingin masang lampu Toyota Zenix Ini sih gue upgrade ya, karena mobil Toyota Zenix ini Lampunya itu kalau bisa dibilang masih kurang lah menurut gue ya Nah gue udah beli lampunya TVQ, tapi beberapa tempat tuh gak bisa masang Katanya ada perbedaan Tapi di tempat ini, ini bisa banget guys Nah gue searching di Instagram, di TikTok Lampu apa sih yang bagus di nyaman sekarang Nah ada nih namanya B-Bot Dan gue sekarang udah di B-Bot Asia Kita langsung bawa kesini mobil Toyota Zenix ini Dan lampunya udah gue bawa juga Nah Instagramnya B-Bot Asia nih, gue kasih tau disini nih Alamat lengkapnya juga deh bawah sini Jadi perbedaannya apa juga gue gak tau nih Sedangkan bengkel-bengkel lain katanya Wah beda lampunya gak bisa dipasang Nah gue ada request-an juga lampunya dibuat custom Sama B-Bot biar cantik, biar terang ya kan Biar menyinari malam itu bener-bener kayak siang hari guys Oke langsung waktu kita ke dalam Nah sambil menunggu Bang Rio ya kan yang pengen konten sama gue Ini gue pengen ngasih tau ke teman-teman sekalian nih Disini ada mobil Zenix juga, bukan hanya mobil kita Nah tapi beda versinya Ini dia seri yang Q Jadi lebih tinggi nih seratanya Nah lampu yang kita nih tipe G Gak ada fog lamp, gak ada DRL nih Bener-bener kosong ya kan Nah jadi perbedaannya tuh disini yang gue kasih liat dulu nih Nah ini Ini mempernya tipe Q Jadi ada pemanis disini Tuh udah ada DRL disini Ada fog lamp juga Wah ini fog lampnya udah pake diganti nih Udah Nah punya kita Ini polos standaran Tapi gue pengen upgrade Itu untuk headlampnya dulu nih guys Nah untuk headlampnya sendiri Ini perbedaannya Ini kan ada dua, satu, dua nih Saya ada juga Maxi Bohlam biasa Jadi kalau yang tipe Q Itu dia lebih panjang Lebih banyak nih, satu, dua, tiga, empat Tuh Jadi lebih banyak ruang untuk dimodifikasinya Nah jadi Ya kita upgrade-nya itu bener-bener plug and play lah Gue gak pengen ada yang ngerubah-ngerubah Lampu standar, dirubah jangan Karena suatu saat kalau mobilnya bosen mau dijual Ya kan Tinggal gue pasang aja yang ini Yang Q Tinggal dijual atau dipake di mobil lain Nah itu dia guys Jadi ini sekarang kita nunggu Bang Rio dulu ya Nah ini udah ada Bang Rio Dari B-Bot, sehat Bang Rio Sehat, alhamdulillah Alhamdulillah Bang Rio Tadi kan Ini mobil gue udah ketokan sama Cici nih Oke Nah jadi gue pengen tau lebih nih Mengenai perlampuan Karena gue masih awam nih Boleh, boleh Perlampuan, apalagi mobil Toyota Zenith yang ingin kita bangunin nih Boleh, boleh Jadi yang pertama nih Bang Rio Mobil ini kan gue gak pengen nih lampu standarnya Dia apa-apain Jadi gue udah beli nih Ini lampu yang Tipe itu Tipe Q Tipe Q punya Tipe Q punya Itu bisa gak sih Bang Rio? Oh bisa dong Bisa? Ya dari segi ini ya Dari segi dudukan dan lain-lain Itu udah pas semua Oke Tapi ada satu Apa tuh? Kelistrikannya kurang pas Oh kelistrikannya kurang pas Oh kelistrikannya kurang pas Ya jadi ada perlu penambahan pemerintah khusus Nah Yes Itu guys jadi gue gak salah pilih nih Di bengkel B-Bot nih di garage nya Bener-bener ditangannya dengan baik nih Oke Berarti ini udah bisa terpasangkan Nanti gue pengen custom juga nih Bang Rio Ya boleh Pengen pasang-pasang yang menarik Pokoknya nanti Bang Rio atur lah Gimana bagusnya untuk si mobil Zenith ini Nah Untuk mobil Zenith ini udah banyak sih Bang Rio Yang pasang di b-Bot ini pasti udah banyak nih Udah udah banyak Berarti udah tinggal plaknya Mungkin gue gak ragu-ragu Nah Kalau untuk kelistrikan Itu gimana sih Bang Rio sistemnya Zenith ini Oke Kalau untuk kelistrikan Kita bicara soal lampunya dulu ya Soal lampunya dulu Kelistrikan lampunya kayak gimana Oke Standarnya dia itu Dia gak boleh melebihi dari wattnya standar dia Oke Oke Karena apa? Nanti kalau misalnya kita pasang Kita pasang Dengan kapasitas yang berbeda Ya Nanti ada sistem H.O ngebaca Hat time is malfunction Visitor dealer Nah Itu penyakitnya tuh Itu udah pernah gue temuin Di mobil-mobil Toyota Atau mobil Eropa tuh Sudah mulai ada Ya bener Kalau di Eropa jaman dulu ya Tapi di jaman sekarang Mobil-mobil Jepangnya tuh udah ada Begitu-begituannya tuh Malfunction-malfunction Malahan ada mobil yang gak bisa Jalan gara-gara mungkin lampunya mati Iya bener-bener boss Nah Iya Nah jadi berarti Genix tuh sering terkendala itu ya Sering terkendala itu Nah gimana cara mengatasinya Kita bicara soal bengkel lain dulu Oke Ya kan Let profit orang lain dulu Oke Cara mengatasinya Mereka pasang Pro-G Oke Pasang Pro-G Tapi led bawaannya dia Lampunya dia Itu masih disimpan di dalam headlamp Oh berarti masih disemputin nih Masih disemputin nih Jadi biar apa sih Biar dia membaca sistem acu Oh ini ada lampu nih Ada lampu arsenilnya Iya Padahal gak boleh Karena ketika lampu utama nyala Itu si lednya itu Yang dibungkus aluminium foil Iya Di dalam headlamp Itu masih nyala boss Itu bahaya Berarti ngejadiin Dua arusnya masalah Arus aslinya masih ada Itu yang bahaya Bahaya Oh iya iya Panas Terus dari kapasitas kabel pun Itu kurang bagus Oke Gak boleh Oke mungkin kita pakai sekitar Satu tahun Itu masih oke Iya Cuman kalo misal udah satu tahun ke atas Itu boss muka sendiri itu Hosing itu mungkin udah getas karena panas Bener 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 Karena kan lampu ini pasti cahaya ya Iya Nganterin panas juga guys Iya Bukannya adem-adem aja gitu ya Iya Bener Itu tuh pelajaran juga tuh Buat kita mau main-main lampu guys Kalian harus perhatikan Bener bener Pemasangannya Kabel-kabelnya Sistemnya juga harus Nanya aja gak apa-apa ya Iya boleh boleh Kalau dibuat nih boleh ya Konsultasi boleh kan Nah itu dia Nah Kalau untuk Cara pembukanya nih bang Gue kan takutnya nih Bukanya nanti yang Misalkan pakai head gun atau hot gun Pakai obeng-obeng Ini disini gimana? Oke kalau di kita Di kita tergantung dari headlampnya dulu Oke Tergantung dari headlamp Misalnya kita bicara soal Rebound Rebound itu Dia headlampnya Fleksibel banget Jadi kalau misalnya kita bongkar Tanpa pakai oven dan head gun Itu bisa Oke Bisa Itu tinggal buka klik-klik Beres Beres itu Misalnya Rebound Ya kan Kita bicara soal mobil Jepang Di bawah Rebound Atau bisa dibilang barong dan lain-lain Iya Itu bongkarnya harus pakai pemanas Iya Entah pakai head gun Entah pakai oven Itu Cuma yang paling benar itu pakai oven Karena gini Kalau misalnya kita pakai heat gun Hosing Kita tembakan pakai heat gun Itu panas satu titik Kita angkat-angkat Iya Kita angkat-angkat Itu bakal mangap bos Oh lemnya malah ngeluber-ngeluber Iya Hosingnya pun bakal mangap kayak gini Benar-benar Nah itu cara benernya gimana? Kita panasin lagi Kita tempel lagi pakai jepitan Iya Tapi itu gak efektif bos Oke Karena apa? Itu gak bakal Kembali ke semula ke 100% nya Ya karena udah diangkat-angkat itu Udah penyok-penyok lah ibarat katanya lah Iya Nah bener Makanya kenapa? Kita pakai oven Panasnya menyeluruh Jadi kita bongkar tinggal Udah Nah ada contohnya gak sih om? Ada Nah Mana contohnya? Ini ada R3 ya Nah ini Suzuki R3 nih Suzuki R3 New Nah ini kalau misalnya kita buka melalui oven ya Iya Oke step oven Nah yang pertama ini, ini perbedaannya Oh Ini perbedaannya Emang gak ada bekas-bekas congkelan nih Gak ada bekas Nah gak ada bekas ngangkat dan lain-lain ini udah pas banget nih Udah enak banget kayak gini Nah lemnya pun masih utuh bos Oh iya Karena lemnya di dalam sini ya Iya bener banget Tapi kalau bekas pakai hardware itu cokkel-cokkel Lem-lem yang ngeluber ini penyok-penyok nih Ini bahannya plastik kan? Plastik ABS ini kan? Iya bener Ada bahkan salah satu kejadian Dia itu mikanya patah Mikanya patah Sekarang dicokel Nah buat Eropa, mobil Eropa Mobil Eropa itu harus pakai oven dan pakai cairan Oh beda lagi tuh Beda lagi Beda lagi Jadi gak boleh sembarang Jadi misalnya kita pakai oven Derajatnya pun ada khusus lah Ya sendiri lah pokoknya Bener Sekian-sekian derajat Nah itu guys Ini udah lengkap banget nih Untuk garage-garage Bebo tuh Bukanya udah pake open semua ya Udah pake open bos Ini tergantung lampu Kalau misalkan mobil Reborn tadi Yang bukanya bisa pakai biasa Ngapain harus pakai open? Iya Buat lama-lama aja Nah tapi kalau untuk yang Zenix ini Ini pakai open? Kalau Zenix itu tergantung dari tipe Aduh misalnya G itu tinggal buka-buka doang Tapi kalau untuk Q Karena dia Lemnya bisa dibilang udah great apunya Jadi ada beberapa step yang harus pakai open Oke Mungkin dari bukanya enggak Dari tutupnya itu harus pakai open Oke Nah ini langsung aja kita buka Gue pengen nanya nih ke Om Rio Perbedaannya apa sih antara Zenix yang tipe G dan Q Oke Ini dia Nah ini dia Tipe G dan tipe Q Oke guys Oke ya Ini masih baru banget kan HAHAHAHA Oke Oke berkat lampunya aja ya ini nih dan ini ngeklam kalau dipikir tuh rata-rata Toyota mahal semua bos saya nyarinya lumayan ini oke kita lihat dulu dari fisiknya dulu ya dari visualnya dulu kalau misalnya kita lihat tipe G tipe G dia gak ada list-list kayak gini oh iya krum-krum yang listnya gak ada dia bener polos terus dia cuma ada 2 sekat doang ini kan ada 3 om 1,2,3 nah ini bedanya apa aja? ini low beam nih kalau di Zenith G dia cuma ada 2 tipe doang ini low beam, ini high beam sama cuma dia ada 2 sekat doang 2 sekat doang terus kalau misalnya dari elektrikalnya beda pastinya gitu ini kalau misalnya yang tipe V punya itu levelingnya lebih responsif punya lebih responsif ya lebih oke ya terus dari ini penambahan component kayak senja dan lain-lain itu errornya ada pasti kalau misalnya kita swipe ke Zenith G itu jadi ya itu harus ada penambahan di cordel anti-error dan lain-lain nah itu guys jadi sekarang itu ganti lampu lu bukan hanya kayak jaman dulu yang beli lampu pasang puter-puter kencangnya udah bukan sekarang itu udah ada yang namanya anti-error anti-lag ada lagi yang kayak b-bot itu yang banyak teman-teman dari b-bot pakai ada yang matriks-matriks ya yang pakai modul itu udah banyak banget sekarang modifikasi lampu guys jadi tergantung teman-teman nih kalian memilih lampunya seperti apa nah salah satunya kayak gue nih gue percayakan b-bot untuk garap mobil Zenith ini karena ini dia pembukaannya rapih juga nanti kata si omnya juga nanti pemasangannya itu beda om ya nah kalau untuk yang beda tadi nih om kalau kita kan pakai yang kotak-kotak tuh gue pinginnya berarti ini coasingnya masih dipakai coasing masih dipakai gak ada perubahan komponen lainnya om oh berarti penambahan bracket aja penambahan bracket part orinya ini kita gak ada potong-potong ni aresin biasanya orang pasang proji misalnya pasang 3 in om 3 in ya kan banyak proyektor oh gede-gede tuh yang Zenith pasang 3 in itu kalau misalnya kita lihat betul bagian sininya bagian housingnya ini mereka orang potong oh berarti yang dipotong gimana tuh boleh kenakan ini disini bagian sininya dipotong nih bos oh karena besarnya si proji tadi panjangnya itu gak muat disini gak muat nah terus mereka pasang proyektor cepret ini dipotong nah ini dia tutup mereka orang pakai PVC oh gitu ini ditutup nih dipakai shield dan lain-lain kan kalau misalnya lihat dari depan oke lah ganteng ganteng bagus tapi pas lagi buka kap mesin misalkan lihat lampu ya udah custom-customan iya bener tapi kalau disini itu udah pakai bracket jadi kalau gue mau standarin aman dong 100% aman bos hahaha itu siapa tau gue bosen gak pakai yang ini bikin ganti yang G lagi itu dia jadi gak gak rusak si headlamp ini iya aurinya gak rusak guys nah om yang terakhir untuk pengerjaan berapa lama ini pengerjaan kalau untuk pemasangan menggunakan bracket bracket sudah dirakit ya itu harusnya satu hari selesai satu hari selesai satu hari selesai cuma tergantung dari antrian bener itu dia lumayan garage ini rame banget ini Zenix aja ini ada satu ada R3 oh rame lah pokoknya gue serahin aja sama bang Rio terserah deh nanti kabarin gue aja kalau udah kelar gimana bagusnya berarti mobil langsung aja buat tinggal bang Rio ya boleh siap ini kuncinya siap bang Rio terimakasih lagi sekali lagi thank you pamit bang Rio thank you nah guys gue udah sama bang Rio bang Rio ini mobil kan buat tinggal sekitar 1 minggu ya 1 minggu jadi digarap untuk bagian lampunya yang TPQ kita beli kemarin ini udah jadi terpasang kita lihat ke depan ya boleh boleh siap ayah sih kira ke depan bang siap nah ini udah jadi oke dari bang Rio nih pengerjanya plug and play nih yuk udah liat tuh ini ini tadi bang bilang levelingnya ini bisa masih berfungsi ya leveling masih on jadi kita yang pasang itu nah ini kita pakai backup dan lampunya itu masih kita pasang dan itu lususnya naik naik turun itu masih bisa banget oke nah untuk yang warna apa sih namanya nyebutnya yang biru-biru itu oke itu dikasih warna apa? kita pakai warna S blue S blue wah warna putih ketemu S blue sih boleh ya jadi gak terlalu nyentri gitu yoi kita coba pakai warna S blue karena kebetulan case yang punya omnya warnanya S blue nah itu dia itu dia itu dia ini sih cepet lah bentar lagi juga kelar nah untuk masalah relay-relaynya ini nih yang gue bilang nih ini plug and play rapi udah di apa satu-satu tuh relaynya tuh keren ini tinggal soket-soket-soket jadi deh jadi deh ah keren intinya tinggal plug-plug aja terus dari hair slam juga tinggal nge-plug aja ya terus perkabelannya juga kita udah tinggal plug-plug aja nah ya sebentar banget sih terus ini project sekitar kalau misalnya ditinggal gitu tinggal misalnya itu bisa sampai sekitar 2 harian 2 harian ya karena gue mau bila dipakai gue mau dipotif yang lain udah tinggalin aja lampunya yoi yaudah kita tunggu dipasang bang ya si Mario si Mario iiii iya udah kepasang iya udah kepasang cuy thank you bang jadi ini gak nyampe setengah jam lah kita di atas ya juga kan tadi kita ngobrol-ngobrol kita curang-curang lagi tahun-tahunnya kata tendisi oh mudah mudah oh iya kita langsung turun guys oke nah nah ini dia ini visualnya ya ini visualnya ya iya ini demo mati coba bawa ini nah ini untuk ininya tuh manis banget manis banget ganteng 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 iya iya misalnya om saya mau dikasih variasi sedikit-sedikit sedikit-sedikit boleh dateng kemari nanti kita oke nah jadi untuk si alis-alis RGB nya ini gua tuh gak pingin kan di awal pinginnya begini dulu karena modifikasi itu menurut gua itu kalau langsung-langsung aja itu gak ada ritmanya gak ada step by step nya kalau gini nih kerasa banget enak ini gini dulu nikmatin udah bosen baru yogi nah bener bang Rio tapi dia udah ganteng ini udah ganteng dan yang gua suka bang Rio lu bener di awal lu bilang lemnya lu buka dengan bagus padahal ini bawaan paprik yang biasanya gua liat orang lebih lampu tuh lem lemannya berantakan klip-klipannya itu pasti udah sompal-sompel-sompel ini gua kasih liat ya sompel-sompelnya nih dari pemasangan aja serapih ini nih ini rapih banget nih ini kayak masih baru nih wah enak banget nih udah rapet 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 banget nih ini rapet banget udah jadi ya lu gak usah harus ini lah gak harus pening-pening langsung aja datang ke b-board pokoknya cahayanya nih tinggal udah setting belum ini udah setting udah setting udah ya boleh dipin gak bang semana tadi ya ini kita liat nih kalau hidup segini dia nih gak wih awas masih lau wih awas masih lau oh ini untuk lo bim ya ini tembak tuh nih posisi mati tembak langsung bisa wah si ini perbedaannya dengan yang laksinil ini mungkin bisa dibilang hampir 800% 800% 8 8 800% dari bawah oke kita pake ini om coba nanti malam ya iya coba nanti malam coba deh perbedaannya itu kayak gimana mau pake hujan mau pake ngabut gas walaupun di bawah putih tetap akan bisa nah ini yang penting oke wah ini keren banget nih guys nih gue kasih lihat cinematic nya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih